A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'idah yang kita bisa ambil dari kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Sempurna misalnya Itu mendidik kita untuk Apa? Ikhlas Kenapa kok bisa diartikan? Kok bisa diambil fa'idah dari kalimat Alhamdulillah Mendidik kita supaya ikhlas Mendidik kita supaya ikhlas Dan hati kita selalu lekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat maknanya kan sudah lewat Apa maknanya? Alhamdulillah Segala puji Milik Allah Karena dia adalah Sesuatu Yang memang layak untuk di Puji Kan itu artinya Alhamdulillah Kalau antem sudah sampai Kepada makna Alhamdulillah Sudah meresap ke dalam hati Ini mendidik antem Supaya ikhlas Kok bisa Dibawa kepada pemahaman seperti itu? Tapi perhatikan hadith Qudsi Hadis 24 Dalam hadith Arba'in Hadithnya Abu Dhar Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fima yarwihi anin An Rabbihi Dimana Nabi ini Meriwayatkan Wahyu ini Dari Tuhannya Maksudnya hadith Qudsi Allah berfirman Waman wajada khairan Siapa diantara kalian yang mendapati ada kebaikan pada dirinya Falyahmadillah Hendaknya dia Memuji Allah Saya Mudahkan pemahamannya Saya ringkes Saya kerucutkan permasalahannya Anda Pinter ngomong Kalau anda bicara Kalau anda memberikan retorika Orang cepat paham Kemudian datang pujian Masya Allah ya Antem kalau ngejelasin kok Kita cepat paham ya Antem ucapkan apa? Alham Alhamdulillah Yang bikin kamu ngomong siapa? Yang bikin kamu pandai ngomong siapa? Yang menjadikan manusia pun denger ucapanmu Dan mereka paham Itu perbuatan siapa sebetulnya? Bukankah Allah? Lantas dimana perbuatanmu? Gak ada Tidak ada sama sekali perbuatanmu Asalnya dari mana? Dari Allah Kok kamu bisa? Allah yang menghendaki Kan itu yang layak dipuji siapa? Allah Allah Kalau begitu mengajarkan kita untuk apa? Ikhlas Contoh lain Masya Allah ya Bacaan Quran Antem kok bisa bagus? Masya Allah Nah seneng dengarnya Dipuji Ketika Antem dipuji kalimat itu Antem segera ucapkan Alhamdulillah Yang layak dipuji bukan saya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak teman-teman saya Yang ngaji bareng sama saya Mondoknya bareng sama saya Bahkan hafalannya lebih dulu daripada saya Lebih dahulu belajar Tajwid, tahsin Daripada saya Ternyata mereka gak bisa Ternyata saya bisa Alhamdulillah Yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Anda pandai berbuat ini Anda pandai masak Anda pandai melakukan seluruh aktivitas Manusia memuji Anda Masya Allah Ya Antem seperti ini Masya Allah Ya Antem bisa seperti ini Masya Allah Masya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memilih Antem Sehingga Antem pandai Terhadap bidang tersebut Kan itu yang layak dipuji Bukan Antem Tapi Allah Ini mengajak kita untuk apa? Ikhlas Supaya gak gampang Ta'jub Jelas sama sini Ini pentingnya belajar Tafsir Secara umum Pentingnya belajar Supaya kita Mawas diri Pintu-pintu Shelton Yang masuk ke dalam hati kita Mungkin lewat Pujian Itu bisa kita tepis Bagaimana cara Menepisnya Belajar Ketika muncul pujian Bengkak hati kita nih Masya Allah Ya Antem ini Segera ucapkan Alhamdulillah Bukan saya Yang layak dipuji Akan Antem siapa? Allah Alhamdulillah Faham sampai sini?